Kita mulai membahas struktur statis tak tentu. Ini struktur yang dari statika dulu kita hindari, karena kita belum bisa menghitung struktur statis tak tentu sampai saat ini. Apa itu struktur statis tak tentu? Definisinya adalah struktur yang kita tidak bisa analisis hanya dengan menggunakan persamaan keseimbangan. Perlu ada tambahan persamaan lain yang kita ikut sertakan dalam analisis kita baru bisa kita selesaikan. Nah yang ini masih dibatasi aksial, hanya aksial. Yang lainnya nanti di semester depan. Nah ilustrasinya begini, kalau saya punya satu batang seperti ini, mungkin batangnya saya buat perbesar ya. Jadi bukan cuma garis seperti ini. Ini batang yang sama, hanya saya buat besar, biar tahu bahwa ini satu batang bukti yang dijepit di ujung kiri dan di ujung kanan. Lalu ada gaya P yang bekerja di sini. Katakan bekerjanya di titik ini ya, di ujung ini. Di ujung tanda panahnya ini. Ini P, bekerjanya di sini. Misalnya berapalah. Ini 0,4, 0,8L, ini 0,2L. Jadi lebih dekat ke ujung B daripada ke ujung A posisinya. Kita ketahui karena ini gayanya hanya aksial, hanya horizontal. Mestinya di B ini ada reaksi. RB horizontal. Dan di A juga ada reaksi horizontal. RA, begitu. Persamaan kesimbangan yang bisa kita pakai untuk kasus ini ada berapa? Untuk struktur yang digambar seperti ini, ada berapa persamaan kesimbangan yang bisa kita pakai? Berapa? Aslinya kita punya tiga. Selalu persamaan kesimbangan kita tiga. Tapi kalau gaya-gayanya seperti ini hanya ada berapa? Kita tinggal jawab aja. Tiga. Dua, Pak. Dua, yang mana itu? Lima FX. FX sama dengan 0. Terus? Apa? Sama momennya mungkin, Pak. Momen ke mana? Ke... Ke A mungkin, Pak. Ke A sama dengan 0. Ya boleh, kita tulis dulu aja. Sigma FX sama dengan 0, kita akan dapatkan ada RA minus RA. Ada tambah P kurang RB sama dengan 0. Sudah, begitu saja. Ya, P-nya mungkin kalau ada nilainya kita bisa taruh nilainya, tapi RA dan RB belum bisa kita selesaikan. Karena dua-duanya belum diketahui. Persamaan kita baru satu. Kalau seperti tadi yang Anda sebutkan, salah seorang diri Anda sebutkan. Kalau kita ambil momen ke A, mestinya RA nggak ngasih momen. P pun karena dia segaris, nggak ngasih momen. RB karena segaris juga nggak ngasih momen. Ini Anda akan dapatkan 0 sama dengan 0 aja. Anda pilih titik lain pun sama aja. Ini kalikan jaraknya. Ini kalikan jaraknya. Ini kalikan jaraknya sama dengan 0. Jaraknya bisa dicoret, nanti ketemunya FX sama dengan 0 ini. Jadi yang ini nggak akan bisa. Sigma momen nggak akan pernah bisa. Menyelesaikan. Jadi kita sebenarnya cuma punya satu persamaan keseimbangan yang berlaku di sini. Vertikal nggak bisa karena nggak ada gaya vertikalnya juga. Artinya dengan satu persamaan keseimbangan, tapi reaksinya ada dua, kita nggak bisa selesaikan ini. Nah, ini statis-stat tentu. Strukturnya statis-stat tentu. Karena gaya yang bekerja hanya aksial, dalam sumbu batangnya, jadi sumbu batang ini, maka disebutnya statis-stat tentu aksial. Jadi kita mulai strukturnya statis-stat tentu dari yang aksial ini dulu. Oke, nah. Jadi dengan keseimbangan saja tidak cukup ya. Bukan ini tidak benar ya. Ini mah benar, masih benar. Hanya kita belum bisa tahu RA-nya berapa, RB-nya berapa. Dan kita perlu lewat jalan lain untuk menyelesaikan, nanti kembali lagi ke sini. Nah, cara menyelesaikannya itu adalah, struktur ini kita ubah jadi statis tertentu. Jadi kalau tak tentu itu reaksinya kebanyakan, daripada persamaan keseimbangan. Persamaan keseimbangan cuma satu, reaksinya ada dua. Biar jadi statis tertentu, ya salah satu reaksinya harus kita hilangkan. Jadi tumpuan A atau tumpuan B, Anda punya pilihan. Hilangkan dulu satu. A-nya boleh dihilangkan atau B-nya boleh dihilangkan. Misalnya A-nya tetap ada, tapi B-nya saya hilangkan. Jadi gitu aja dia. Gayanya tetap ada. Gaya P-nya tetap. Tapi ini dengan ini tentu nggak sama ya. Ini ada gayanya, ada tumpuannya di sini. Ini nggak ada di B-nya. Jadi setelah itu baru saya terapkan lagi R-B-nya di sini. Jadi dari sisi gaya, ini sudah sama nih. Ada P, ada R-B di sana. Akibat P ini ada R-A mungkin ya. Ini tanda sama dengannya, saya gisar. Ini saya sebut R-A 0. Ini juga akibat R-B itu mestinya ada R-A. R-A 1, begitu. Dari sisi gaya ini sudah sama nih. P sama dengan P ditambah nggak ada di situ ya. Jadi gaya P-nya sudah sama. R-A-nya mestinya sama dengan R-A 0 tambah R-A 1. Karena kita belum tahu R-A 0 dan R-A 1 dan R-A boleh-boleh aja. Jadi kalau struktur ini sama dengan struktur ini ditambah dengan struktur ini, artinya R-A harus sama dengan R-A 0 tambah R-A 1. R-B sama dengan nggak ada ditambah dengan R-B. Jadi dari sisi, dari gaya-gayanya, ini sudah benar nih. Struktur ini kita uraikan jadi struktur yang pertama ini ditambah dengan struktur yang kedua. Oke, nah sekarang apa yang terjadi dengan batang AB yang pertama ini? Kalau di sini di jepit, di sana bebas, ada gaya ke sana, batangnya akan mengalami apa? Batangnya akan mengalami apa? Yang barusan kita pelajari misalnya. Karena kita di bab deformasi aksial tentu ya. Batang ini akan memanjang misalnya ya. Karena kan ada gaya P yang menariknya ke sana. Ini ada delta, saya sebut delta 0 aja. Ini R-A nya 0, ini delta 0. Akibat yang ini, karena R-B nya saya buat ke kiri ini, dia akan mungkin memendek ya. Sejauh, sebut aja delta 1. Kalau di sini, gimana? AB nya. Kalau di struktur aslinya. Bagaimana panjang AB di struktur aslinya? Ini kan tumpuan ya. Ini juga tumpuan. Tumpuan tidak boleh berpindah ya. Jadi, batang AB nya, mestinya kalau kita lihat gambar yang aslinya, yang sebelah kiri ini, panjangnya tetap L ini. 0,8L tambah 0,2L ini tetap L. Sedangkan yang ini, ini L tambah delta 0, yang ini mungkin L kurang delta 0 kalau gambarnya begini. Karena reaksi kan kita boleh gambarkan kemana saja ya. Bisa juga ke sebelah sana. Nah, perpindahannya belum tentu cocok. karena kalau ini 0, ini enggak 0, ini juga enggak 0, tapi delta 0 dan delta 1 belum tentu sama kalau kita belum punya nilai gaya-gaya ini. Nah, inilah yang kita harus samakan. gitu ya. Jadi, agar gambar ini sama dengan gambar ini ditambah dengan gambar ini dari sisi perpindahannya, maka kita harus paksakan bahwa delta 0 tambah delta 1 itu harus sama dengan 0, karena titik B nya disini tidak akan berpindah kemana-mana. Titik B nya tetap disini. Disini dia pergi ke kanan, disini dia pergi ke kiri, kalau dijumlahkan harus 0. Nah, persamaan ini disebut persamaan kompatibilitas perpindahan. Jadi, setelah gaya-gayanya sama dari struktur yang diuraikan ini, perpindahannya harus kompatibel. Kompatibel dengan tumpuan yang aslinya ada disini. Disini sih tumpuannya dilepas. Tapi perpindahannya kita paksa harus sama seperti ada tumpuannya. Jadi, akhirnya. Jadi, namanya persamaan kompatibilitas perpindahan atau lebih sering kompatibilitas saja perpindahannya. Kepanjangan menyebutnya, kadang-kadang sebutnya persamaan kompatibilitas. Nah, persamaan ini dulu yang harus kita selesaikan, baru kita bisa menggunakan persamaan keseimbangan kita yang cuma satu tadi. Karena sekarang kita sudah bisa menghitung perpindahan, kita bisa menghitung delta 0 di bagian yang ini. Berapa besar delta 0? Berapa besar delta 0 ini? Perpanjangan ini? Formulanya NL per AE. A-nya adalah. A-nya sama semua, E-nya sama semua. Gaya normalnya bagaimana? Kalau ada P di sini, gaya normalnya berapa nih di sepanjang batang ini? Ini masih ada ya. Ini saya sudah nggak interaktif lagi, jadi masih kagok. Kalau Anda diam semua. Berapa besar gaya normal di batang ini? N-nya. Ini kan kita perlu N kalikan L per AE. A dan E-nya biarkan dalam A dan E saja. L-nya kita punya dua. ada yang 0,8L di sebelah kirinya gaya ini. Ada yang 0,2L di sebelah kanannya. Yang di sini berapa gaya normalnya? Di bagian kirinya gaya. Biar kita bisa masukkan angkanya. Ada yang bisa lihat? Ini kan pakai lihat aja bisa. Berapa gaya normal di sini? RA0, Pak. RA0. Berapa RA0? RA0. Kalau ini boleh dengan keseimbangan. Berapa RA0? Kalau kayak gini? Ya segini kan mestinya ya? P berarti ya. Sama dengan P. Jadi delta 0-nya adalah P. Positif karena tarik. Dikalikan dengan panjangnya 0,8L. Ini adalah pertambahan panjang bagian yang kiri ini. Bagaimana dengan yang kanannya? Yang kanannya gaya P maksudnya. Gaya normalnya berapa? Di sini? Kalau saya potong di sini. Lihat kiri boleh, lihat kanan boleh. Kalau saya potong sini lihat kanan. Gaya normalnya kalau lihat ke kanan enggak ada apa-apa ya. Gaya normalnya 0. Artinya delta 0-nya ini aja. Jadi kalau gaya P-nya nilainya diketahui kita bisa hitung. L-nya panjangnya juga bisa kita ketahui. Jadi delta 0-nya sekian. untuk bagian yang kanan ini delta 1-nya ya NL per AE juga kan ya. N L per AE. L-nya sekarang seluruh L. Karena gaya-nya kan bekerja di ujung. Gaya normalnya kalau kayak begini ya sebesar Rb mestinya dimanapun ya. Dan tekan ya. Jadi ini minus Rb. Nah dengan delta 0 yang sudah diketahui nilainya delta 1 yang sudah kita peroleh tapi masih fungsi Rb maka kalau keduanya kita masukkan ke persamaan kompatibilitas mestinya kita bisa selesaikan untuk mendapatkan Rb. Jadi kalau saya masukkan di sini ini 0,8 E L per AE tambah dengan minus Rb L per AE sama dengan 0 AE-nya bisa hilang L-nya juga bisa hilang jadi Rb-nya adalah 0,8 E jadi reaksi di B itu besarnya 0,8 dari gaya P ini. Kalau Rb-nya 0,8 P kita bisa gunakan persamaan kesimbangan ini kita akan dapatkan R A dari sini mestinya dapatnya R A adalah P dikurangi ini jadi 0,2 yang ini arahnya ke kiri sesuai yang kita gambarkan di sini jadi struktur statis-statut aksial yang seperti ini bisa kita selesaikan dengan prosedur seperti ini seperti yang barusan kita bahas lepaskan dulu salah satu tumpuannya lalu hitung perpindahan yang terjadi di tumpuan itu kemudian pasang lagi gaya reaksinya yang tadi dilepas hitung lagi perpindahan di sana nah kompatibilitas bilang bahwa total dari kedua perpindahan itu harus sama dengan 0 karena awalnya ada tumpuannya syukurnya nah persamaan kompatibilitas diselesaikan duluan kita akan dapatkan satu reaksi yang tadi dihilangkan setelah itu diperoleh dengan keseimbangan kita bisa dapatkan yang satunya lagi